Selamat datang di Pura Pura Audiobook Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda baik online maupun offline Dan lebih lagi langsung kepada penulisnya Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda Pura Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio Selamat datang di rumah kami Sebuah rumah kecil di salah satu titik kota Banjarmasin Sudah lama kita tak bersuah sejak perjumpaan di buku MDC melawan dengan cinta yang singkat itu Tidak terasa ini kali ketiga kita bersuah melalui perantara penah Di perjumpaan ketiga ini, semoga kita bisa lebih akrab lagi dalam berjengkrama Bukankah kita sudah lebih saling mengenal satu sama lain? Sahabat seiman, bagi kaum muslim, rumah memainkan setidaknya tiga peran penting Pertama, ia adalah tempat rehat saat raga terasa penat Ia juga tempat merebahkan kepala saat resah mendera jiwa Kedua, rumah adalah tempat setiap penghuni-nya tumbuh dan terus bertumbuh Ia adalah tempat saling bercermin untuk kemudian saling bebenah Ia adalah tempat menimba ilmu untuk kemudian bergegas mengamalkannya Ia adalah tempat untuk menempa diri menjadi muslim sejati Ketiga, rumah muslim adalah tempat orang memancarkan cahaya ilahi ke sekitarnya Dari sanalah akan tersebar risalah Islam yang kini jatuh ke tangan kita Setelah Rasul dan para pendahulunya telah tiada Dari sanalah orang-orang di sekitarnya akan mendapatkan hidayah Allah Hingga kelak mereka semua menjadi muslim dalam arti yang sesungguhnya Muslim yang meyakinkan kebenaran Islam Menerapkannya dalam segala sisi dan bersama memperjuangkan tegak Dari rumahlah berawal sebuah revolusi besar yang akan mengguncang dunia Perangkat dari pemahaman itu Saya membelah buku ini menjadi beberapa bagian Di bagian beranda saya akan menuturkan beberapa kisah tentang pernikahan Ada yang saya ambil dari curhatan kawan-kawan Ada juga yang saya dapatkan dari buku-buku yang terbaca Semoga di dalamnya terkandung hikmah Kisah-kisah tersebut yang saya hadirkan untuk menjadi renungan bagi kita Betapapun keseluruhan niat dan persepsi pengaruh Yang sangat besar dalam keberlangsungan rumah tangga yang kita bakun kelak Kisah-kisah tersebut insya Allah mewakilinya Setelah dari beranda Mari kita masuk ke pintu pertama Rumah Penawarlah Saya akan mengajak kalian berbincang tentang fungsi pertama dari sebuah rumah Yaitu tempat rehat saat raga terasa penat Tempat merebahkan kepala saat resah mendera jiwa Yang keluar dari pintu pertama Menuju pintu kedua Rumah bercermin dan bebenah Mari berjengkrama tentang fungsi kedua dari sebuah rumah Yaitu sebagai tempat setiap penghuninya tumbuh Dan terus bertumbuh Tempat saling bercermin Untuk kemudian saling bebenah Tempat menimba ilmu Tempat menempa diri menjadi muslim sejati Pembahasan ini menjadi penting Karena kita mencinta pernikahan untuk memancarkan cahaya Islam Adalah tidak lucu Jika rumah yang akan memancarkan cahaya Islam Tidak sedikitpun penghuninya bebenah dan menempa diri Bagaimana mungkin Setelah bersama-sama membenahi dan menempa diri Mari kita menuju luar semesta Lihatlah sekitar kita Ada banyak sekali rumah lainnya Mungkin ada beberapa diantara yang sudah bersinar cahaya Islam di dalamnya Tetapi juga tidak bisa menutup mata Bahwa masih begitu banyak rumah yang kulita Tidak tercesah pun cahaya Islam menerangi Jangan berpuas dengan kesalahan kita dan anggota keluarga Mari kita jalankan fungsi rumah yang ketiga Tidak mungkin bisa diam jika di sekitar kita masih terjadi banyak kemaksiatan Agar siapapun yang bisa di sekitar kita merasakan manfaat kehadiran kita Untuk tidurnya terlebih lagi untuk akhirat Sebab itulah pintu ketiga ini Sanamakan rumah penebar dakwah Buku ini tidak Terdiri dari dua jilid Insya Allah jilid pertama Yang akan kita di tangan Anda Jilid pertama ini Senafas judulnya Sebab ia Hanya seperti api untuk memati Panah revolusi yang sesungguhnya Ada pun Perbincangan tentang revolusi yang lebih balas Akan kita nikmati di jilid yang kedua nanti